Assalamualaikum selamat datang kembali di channel saya di video kali ini saya akan sharing sedikit settingan GPS rescue drone saya yaitu di betaflex 4.2 buat kalian yang belum update ke betaflex 4.2 silahkan update karena banyak sekali perubahan terutama pada stick move nya dia lebih smooth kemudian sedikit prop was kemudian untuk feeling stick nya lebih enak daripada betaflex sebelumnya perubahannya lebih banyak di 4.2 ini ketimbang 4.1 kali ini saya akan memberikan beberapa settingan yang saya gunakan untuk drone saya yaitu GPS rescue nya kemudian ada saran sedikit untuk persiapan sebelum kalian menambahkan drone kalian sebelum kalian mengaktifkan GPS rescue oke silahkan kalian connect betaflex nya kemudian pilih menu file save sebenarnya untuk tampilannya tidak ada perubahan namun ada sedikit menu yang dimunculkan yang sebelumnya di 4.1 itu kita harus mengaktifkannya melalui CLI namun sekarang di 4.2 dimunculkan di menu pengaturannya ini dia untuk file save suite nya stack 2 karena di stack 2 ini di GPS rescue nya bisa diaktifkan kemudian waktu delay nya saya nolkan semua fungsinya jika kalian terbang rendah kemudian file save maka tidak ada waktu delay sehingga dia langsung ke mode GPS rescue nya kemudian stack 2 saya pilih GPS rescue yang paling bawah kemudian ini dia parameternya yang paling utama akan saya jelaskan yaitu angle nya ini ini adalah sudut kemiringan run kita waktu GPS rescue atau file save yaitu 35 derajat kemudian initial altitude meter yaitu ketinggalan pada saat GPS rescue saya setting disini 20 meter standar sih untuk tower BTS kan 20 meter jadi saya setting di 20 meter jika kalian ingin settingnya di atas ini juga bisa antara di bawah ini tidak bisa karena ada batas minimumnya yaitu 20 kemudian distance distance ini adalah jarak run kalian yaitu menurunkan ketinggiannya saya setting sih 30 namun lebih amannya itu 30 jika mungkin baterai remote kalian habis maka drone kalian akan landing yaitu menurunkan ketinggian yaitu 100 meter amannya sih 100 meter atau 200 meter kalau saya 30 meter kemudian ground speed standar kemudian throttle minimum 1100 kemudian throttle maksimum saya ubah di 1900 kemudian throttle hover nya saya default di 1280 kemudian access rate nya saya default decision rate nya juga default maksimum satelit saya default jika kalian ingin lebih cepat biasanya bisa di setting di angka 6 namun saya sarankan di angka 8 kemudian ini dia fitur yang sebelumnya di 4.1 itu kita aktifkan melalui OSD ataupun CLI yaitu sebelum GPS lock kalian dapat mengarming atau menghidupkan drone kalian jika kalian menginginkan seperti itu silahkan kalian aktifkan jika tidak maka jika GPS belum lock maka drone kalian tidak bisa arming kemudian altitude mode ini dia ini sebelumnya settingannya di CLI ini dia jadi jika drone kalian disini kan standarnya 20 meter untuk ketinggian pada saat GPS rescue jika drone kalian file save kemudian ketinggiannya masih 20 meter maka kalau di setting maksimum altitude maka drone kalian akan menaikkan ketinggiannya sampai 20 meter baru dia balik ke arah titik terbangnya kemudian bisa diubah current altitude ataupun fixed altitude kalau current altitude itu biasanya jika file save nya kepada ketimbangan 10 meter maka 10 meter itu dia langsung balik ke titik penerbangan kemudian sanity check nya selalu saya pilih on jika sudah silahkan kalian save and reboot selanjutnya untuk OSD untuk punya saya standarnya seperti ini namun jika lebih aman lagi silahkan kalian munculkan latitude dan longtitude ini dia jadi titik koordinat jadi jika kalian drone kalian jatuh maka titik koordinatnya itu kita bisa kita lacak menggunakan GPS namun di video saya sebelumnya saya menggunakan R9M yang sudah saya tambahkan bluetooth jadi kita hubungkan ke handphone android maka kita bisa tracking posisi terakhir drone kita jatuh kemudian ini dia untuk home direction saya sarankan untuk aktifkan nanti sebelum kita terbang kita pastikan dulu GPS kita lock di titik kita terbang jika sudah silahkan kalian save kemudian kita masuk ke menu CLI kemudian kita ketikkan get GPS karena ada beberapa fitur yang belum dimunculkan di pengaturan beta flag di menu file save kita lihat yaitu jarak minimal drone kita bisa file save kita cari distance yaitu ini dia GPS rescue min dth 50 jadi kalau secara default dia diisi 100 jadi untuk merubahnya sangat mudah sekali itu tinggal copy aja kemudian ketikan set paste disini tadi nominalnya 100 kita rubah 50 ini fungsinya jadi GPS rescue itu dapat diaktifkan minimal jaraknya 50 meter jadi jika drone kalian terbang masih 30 meter kemudian file save atau aktifkan tombol switch GPS rescue maka drone kalian tidak GPS rescue tidak rth tapi langsung jatuh ini saya sarankan buat kalian yang menggunakan remote seperti flysky itu kan jarak terbangnya itu jangkauannya kan pendek jadi saya sarankan di minimal 50 kalau saya saya aktifkan 50 untuk ngecek GPS rescue sebelum kita melakukan long range kemudian pengaturan selanjutnya ini dia GPS rescue landing altitude saya setting di angka 3 yaitu 3 meter secara defaultnya yaitu 5 ini artinya drone kita itu jika sudah di detik terbang awalnya akan menghentikan motornya pada ketinggian 3 meter jadi kalau 5 meter motor mati ya lumayan dapat merusak part jadi saya setting di 3 meter jadi lebih rendah silahkan kalian rubah caranya ya sama seperti tadi set spasi terus copy paste angka 5 diganti ke angka 3 jika sudah silahkan kalian ketikkan save biar disimpan di fc drone kalian dari saya sebelum terbang pastikan kalian harus kalibrasi akselorometer dan giro nya jika kalian tidak melakukan kalibrasi akselorometer jika pada saat GPS rescue maka drone kalian tidak kembali ke titik awal terbang jadi dia mengarahnya ke jalur lain sudah saya coba dan tentunya saya sebelum terbang saya aktifkan akselorometernya caranya mudah sekali ini dia kalian bisa ikutin untuk stick function nya yaitu stick command yaitu kalibrasi akselorometer dan kalibrasi giro nya jadi stick kiri ini kita naikkan ke pojok kiri atas kemudian stick kanan kita tarik ke bawah tandanya sudah kalibrasi itu di OSD ada muncul 3 bintang yang kedip kedip jika kalian menggunakan buzzer maka buzzer kalian akan aktif dengan syarat untuk menu peepernya kalian aktifkan pada akselorometer kalibrasi ini dia kalian aktifkan ya kemudian untuk yang giro nya juga kalian kalibrasi ini yaitu stick kiri tarik ke bawah ke pojok kiri bawah dan stick kanan tarik ke bawah jadi stick kiri dulu baru stick kanan untuk tandanya gps kalian udah log itu yaitu di arah ini dia di home direction nya ini nanti dia tadinya tanda strip jika sudah di kalibrasi akselorometer maka dia muncul logonya berubah menjadi logo rumah atau home jadi titik terbangnya sudah di log oke mungkin itu saja penjelasan sedikit saya untuk settingan gps rescue untuk drone saya semoga bermanfaat buat kalian jika video ini bermanfaat silahkan kalian like subscribe dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian saya kiri wassalamualaikum